Warga Kecamatan Gandus melakukan aksi damai pada Selasa 2 September 2024. Warga menuntut pemerintah baik provinsi ataupun kota untuk melakukan perbaikan permanen pada Jalan Let to Karim Kadir yang kondisinya saat ini mengalami kerusakan. Sambil memegang sepanduk warga Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus lakukan aksi tuntut perbaikan permanen Jalan Let to Karim Kadir yang rusak pada Senin 2 September 2024. Berdasarkan pantauan PAL TV, Jalan Let to Karim Kadir yang mengalami kerusakan dan bergelombang di beberapa bagian sudah diperbaiki. Namun perbaikan tersebut dirasa kurang oleh para warga lantaran tidak akan bertahan lama. Warga Gandus Kemas Muhammad Ridwan mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah karena sudah melakukan perbaikan sementara. Namun tidak hanya sebatas perbaikan tetapi harus ada tindak lanjut dari pemerintah dengan memprioritaskan serta mengeluarkan anggaran. Kondisi jalan rusak seperti ini sudah terjadi sekitar satu tahun. Perbaikan seringkali dilakukan tetapi tidak bertahan lama. Paling lama satu bulan dan jalan kembali rusak. Apa ini Pak terhadap jalan ini Pak? Gimana Pak? Prosesnya kami bertanggung di sebatas demokrasi kepada pemerintah yang hari ini sudah memperbaiki. Jangan di sini. Kami berwakil dari pemerintah dan masyarakat gantus di sebatas demokrasi yang bertanggung pada pemerintah. Tapi kebetulan kami tidak cukup batas perbaikan. Tapi ada tindak lanjut, pemerintah itu lebih memprioritaskan, menganggarkan, mengalokasikan dana untuk bikin jembatan atau puker jalan yang lebih baik lagi. Itu tindaknya. Ditambahkan Ridwan, perbaikan sementara biasanya hanya bertahan satu bulan. Hal itu dikarenakan kendaraan bertona sebesar yang melintas menyebabkan jalan kembali rusak. Sehingga warga menuntut baik pemerintah provinsi atau pemerintah kota untuk melakukan perbaikan permanen seperti membuat jembatan. Ilham Wahyudi, Paltivi.